KPK menggeledah Plaza Sumarekon di dua lokasi. Pertama KPK menggeledah Sumarekon di Jakarta Timur, kemudian di Bekasi. Dua Plaza Sumarekon ini digeledah berkaitan dengan perkara swap terkait pengurusan izin di wilayah pemerintah kota Yogyakarta. Penggeledahan dilakukan pada hari yang sama, yakni pada Jumat. Tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah Jakarta Timur, yaitu Plaza Sumarekon, kata PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin. Scroll to Resume Konten Di Plaza Sumarekon, Jakarta Timur, KPK menyita sejumlah dokumen dan alat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Dokumen ini untuk digunakan di perkara mantan wakil wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Di lokasi tersebut selanjutnya ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen hingga alat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Analisis berikut penyitaan atas temuan bukti-bukti ini segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka HS dan kawan-kawan, ucap Ali. Untuk penggeledahan di Plaza Sumarekon, Bekasi, Ali tidak menjelaskan secara terperinci apa saja yang disita dari sana. Namun dia memastikan pihaknya akan terus menyampaikan perkembangan terkait kasus ini. Lihat juga video Kantor Walkot Yogyakarta di Geledah, Rumah Haryadi Suyuti Sepi. Gambas video 20 detik. Selengkapnya di halaman berikut.